Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Jumat, tanggal 3 November tahun 2023 Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu Katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabbat atau tidak? Mereka itu diam semuanya Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 1-6 Pada suatu hari Sabbat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ Semua yang hadir mengamat amati dia dengan saksama Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu Katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabbat atau tidak? Mereka itu diam semuanya Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi Kemudian ia berkata kepada mereka Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur Meskipun pada hari Sabbat Mereka tidak sanggup membantahnya Demikianlah sabda Tuhan Shalom Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu Katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabbat atau tidak? Mereka itu diam semuanya Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi Injil hari ini, Lukas bab 14 ayat 1-6 perihal penyembuhan pada hari Sabbat Yesus sedang berada di rumah salah satu pemimpin orang-orang Farisi pada hari Sabbat Yesus datang ke sana untuk makan Rupanya, kehadiran Yesus diperhatikan oleh semua orang yang hadir Seketika, perhatian itu terganggu saat ada seorang yang sakit busung berdiri di dekatnya Melihat itu, Yesus bertanya Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabbat? Orang banyak tersentak seketika Tak seorang pun dari mereka yang berani menjawab Dalam keheningan suasana, Yesus bangkit dan memegang orang sakit itu Kemudian, ia segera menyembuhkan sakit busung tersebut Selain perikop ini, kisah Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabbat Ada juga tercatat di dalam 4 Injil Matius bab 12 ayat 9-14 Markus bab 3 ayat 1-6 Lukas bab 6 ayat 6-11 Bab 13 ayat 10-17 Dan Yohanes bab 5 ayat 1-18 Bab 9 Melihat fakta Alkitab ini Mungkin kita akan bertanya-tanya apa keunikan peristiwa yang dicatat dalam Nas ini Apa hal yang membedakan kisah versi Nas ini dengan versi yang lain Pertama, keunikannya ada pada tempat kejadian Yaitu di rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi Selama ini kita tahu bahwa orang Farisi kerap menentang karya penyembuhan Yesus yang dilakukan di hari Sabbat Kedua, Yesus memulai inisiatif untuk bertanya tentang boleh atau tidak menyembuhkan orang pada hari Sabbat Kepada orang Farisi Dalam kisah ini, semakin yakinlah kita akan otoritas dan perkataan Yesus Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabbat Matius bab 12 ayat 8 Markus bab 2 ayat 28 Lukas bab 6 ayat 5 Memahami dan mengerti kisah penyembuhan ini akan menggiring kita untuk menghormati Tuhan Yesus Sebab dalam dia, kita dituntun kembali pada tujuan Allah memberikan peraturan dan ketetapannya Yaitu agar relasi kita dengannya terpelihara Karya penyembuhan Yesus pada hari Sabbat telah menuntun manusia memasuki kerahiman dan cinta Allah Marilah berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap karyamu Itu semua menuntun kami untuk memasuki lubuk hati Allah dan menerima anugerahmu Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih Terima kasih Terima kasih